Yang kami hormati Narasumber Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Yang kami hormati Narasumber Pembedaan Provinsi Papua Yang kami hormati dan kami memiliki panggungan ucapan keseluruhan 3 dan 4 Dari Kementerian Kesehatan Provinsi Papua Dan dibandu ibuku, Indonesia tetap sangku Masyarakat baikku, malilah kita berseru, Indonesia bersatu Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024 Telah dicantumkan sasaran strategis program kesehatan masyarakat Yaitu penurunan angka kematian ibu menjadi 183 per 100 ribu kelahiran hidup Penurunan angka kematian bayi menjadi 16 per 100 ribu kelahiran hidup Dan penurunan prevalensi stunting pada bayi kita menjadi 14% Dan penurunan prevalensi wasting menjadi 10% Saya berharap Bapak Ibu sebagai jua Siklus kejumpaan Bidang kesempatan ini harus siklus kejumpaan Mulai dari kecil samping Ibu bagi nanti ibu itu bicara 14 dikata apa? 14 krimi Ini nyawa-nyawa ini manusia ini Yang ada di Bapak Ibu untuk Bapak Ibu Ada di Bapak Ibu kami kesempatan bahasa sekalian disini Ada di Bapak Ibu Masalahnya, tadi, urus, dulu kan kita pikirkan urusnya cuma ibu dan anak Dan yang memintalkan masyarakat Itu adalah bidang kesempatan Karena tugasnya ada di bidang kesempatan Atas teman-teman di Bapak Ibu Kisempatuan Saya bersama-sama dengan Kak Bukis Mas Dan juga diambil oleh masyarakat visi Ini membuka rapat koordinasi teknis program kesehatan masyarakat di Bapak Ibu Kisempatuan tahun 2023 Pergerak menunjukkan transportasi bayaran 3 Sebenarnya di kantor ini di kantor nasional Jadi indikator nasional Jadi 2023 Atau 2024 Sudah berpisah Ke Papua Tengah, Papua Selatan, Gunung Tapi indikatornya itu masih Ini Tandanya Republiknya masih satu Jadi Indikatornya masih tetap Nasional Ya Duma Sering ada perubahan Itu Diakunan dengan kelaturnya Memang mungkin ada Regulasi atau Apa Petunjuk dari provinsi Jika Yang ke Kabupaten Supaya kita tidak Saling tarik-benarik Di Kabupaten Karena Khususnya Kami di Bia Itu Memang untuk kegiatan Seperti kemarin Untuk STPM Kita Bersama-sama dengan Koordinasi dengan B2P Tetapi Ada hal-hal teknis Yang memang Kami Sampai Tolak Begitu Dan juga Kemarin Untuk RKA-nya Gerak kita buat Dikaslas Tetapi Uang yang Sudah keluar kemarin Ini B2P Jadi Kita bingung juga Jadi mungkin Ada petunjuk Khusus dari provinsi Ke Kabupaten Supaya kita 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 Coba Nama kelato Nari pusat Jangan begitu Betul Tapi Kita Improvinsi Sekarang Kita Di sini Ini Ini teknis Teknis Kami di Dinasya Gak Sumber Nama Dekonnya Itu Dekonnya Itu Dekonnya Ada Di Sih dan di bawah kesempatan ada di BKP ya, BKP memang tadi BKP awal yang noto harus rekaplik dari BKP tapi kita mau ngomong apa-apa ini kita mau ngomong apa-apa ini BKP masih tetap tetah hati saya kemudian untuk ptd-nya dan ptd-nya dan ptd-nya itu masih di bawah saya jadi rekanisme untuk ambil uangnya itu berkaitan dengan dana dekor itu nanti teman-teman kombinasi dengan B2B jadi B2B jadi mereka bisa di sana kemudian untuk ptd-nya masih di sana jadi itu juga kita kan satu dinas masalah tempat di sana sebenarnya tidak terlalu pengaruh cuman yang pengaruhnya itu masalah tapi itu kan dia pernah terlalu tentang di awalnya jelas jadi kalau 4 dari B2B itu dia mencapai tarian seperti yang tadi sudah dikatakan dari B2B di awal-awal berarti dia melakukan kemungkinan kemungkinan teman-teman baik itu tadi hanya kabupaten yang umur dan jadi kemungkinan ada juga ternyata yang bisa melaksanakan intervensi keluarga pemerintah saya atas perintah presiden Jokowi dan menteri dalam negeri memang sangat fokus kepada stunting dan apa yang dilakukan oleh teman-teman hari ini teman-teman di B2B dalam merontok penangkut TKS Mas itu diantaranya juga berbicara tentang prevalensi kualitas stunting dan prevalensi kualitas posting jadi memang ini juga bagian daripada pusat pemerintah dalam menekan stunting di mana tahun 2014 besok sorry tahun 2024 besok kita targetnya di bawah 14% kalau sekarang karpa poin itu sekitar 69 naik ke 35 tapi kan ada beberapa kabupaten ini kan mereka negat macam biak itu mereka negat lah bukan 14% tapi 8% di tahun 2024 dan tahun ini akan juga di cek prevalensinya stunting dalam suatu survei yang namanya survei kesehatan Indonesia yang akan mulai bergerak sepuluh halus salah satu dari anak banyak indikator yang diukur diantaranya dan stunting itu bukan menjadi urusan tidak sehatan tapi seperti kita ingat dalam suatu aksi stunting itu dari lapangan aksi konvergensi kan peraturan bupat atau oleh kota yang mengibatkan desa dan kemudian ada lagi pemindahan keadaan pembangunan masyarakat ini yang program stunting menjadi program yang bagus karena program ini dikorek oleh bersama-sama seperti waktu COVID dikorek bersama-sama program stunting juga dikorek bersama-sama jadi jakupan-jakupan indikator kita itu masih di bawah target kebanyakan sehingga bagaimana supaya kita meningkatkan mutu dan akses dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jadi diaktifkan puskesmasnya puskesmas pembantu pusyandu dari kunjungan rumah supaya semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga capupan akan meningkat jadi ini tujuan kita bergerak untuk transportasi bagi pelayanan kesehatan sebenarnya secara garis besar sudah sampaikan oleh pahas kesehatan 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 ya kami harap untuk daripada kegiatan kami harap teman-teman akan teman-teman kembali karena ini merupakan terakhir nanti 2023 di atas tidak lagi sehingga hari ini kami harap teman-teman keubatan kota udekan diusaha apa namanya ya nampakkan pk bagi kami DOP baru yaitu Pak Tua Selatan Pak Tengah dan Pak Tengah tetapi pada prinsipnya bukan berarti mereka harus kita lepas tapi kalau soal koordinasi koordinasi ya kami sebagai populasi Hindu kami tetap kami terima 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 terima